hai 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 ya kumpulnya coklat gabar ya kawas ya kawas ya kawas ya kawas kak kawas 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 dari mana itu kecingutan dari kita tahu terus kalau dikati ini ini apa kawas 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 kita mengungkap tindak pidana barang siapa yang menyimpan meniagakan barang satwa yang dilindungi sebaik mana dimaksud dengan undang-undang konservasi superdaya alam hayati nomor 5 tahun 90 pasal 40 ayat 2 junto 21 ayat 2 ada pun hewan yang dilindungi yang diperjual belikan diniagakan ini ada dua yang pertama adalah kucing hutan atau meyong congkok dengan nama latin itu prionai lurus bengalensis ini pelakunya adalah inisial as ini di menjual menggunakan facebook sebagai sarana untuk melakukan tidak pidana tersebut kemudian untuk pelaku kedua ini inisial ade warga dari kemedang ini yang diperjual belikan adalah alap-alap alap-alap dengan nama latin asipiter tri virgatus dua hewan ini adalah hewan satwa yang dilindungi dan pada saat ini kita juga mengundang BKSDA dari Cirebon untuk kita lakukan seserah terima 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 rehabilitasi itu bisa itu tidak terhukur oleh waktu ya itu bisa lama bisa juga sebentar itu tergantung berapa lama dia nanti sifat-sifat liarnya itu sudah hilang gitu loh kalau masih masih pemunyai sifat yang lihat ya mungkin lebih cepat kalau yang kalau yang kucing itu memang itu kucing itu bisa di hutan hutan sekender atau hutan rawang atau juga di kebun-kebun ya kalau dia malah memperjual belikan tahu-tahun ya waktu aku ketemu ya apapun ceritanya kalau kayak ini belum motor ya lu pikang ya lu cek takasat kayak legan asok gimana selesai kalau 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 kau tak boleh